Dengan telah disampaikannya Ranperda RPJPD dan Ranperda Grand Design Pembangunan Kepandudukan oleh Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwarto pinta keduanya harus terintegrasi dengan pusat. DPRD Provinsi Jambi menggelar rapat paripurna dengan agenda penjelasan dua rancangan peraturan daerah Provinsi Jambi oleh Gubernur Jambi tentang Ranperda RPJPD Provinsi Jambi tahun 2025 hingga 2045 dan Ranperda Grand Design Pembangunan Kepandudukan Provinsi Jambi tahun 2025 hingga 2050 Senin 24 Juni 2024 Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi di Perwarto didapingi oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faizal Riza dan sejumlah anggota DPRD Provinsi Jambi Pada kesempatan ini hadir Gubernur Jambil Haris dan sejumlah anggota OPD di lingkup pemerintah Provinsi Jambi Pada kesempatan ini, Edi Perwarto menyebut bahwa ada penyampaian Gubernur Jambi terhadap Duaran Perda yang disampaikan harus terintegrasi dengan pemerintah pusat Hal ini diharapkan sejalan dengan ketetapan dan aturan yang ada sehingga dalam pelaksanaannya dapat sejalan Lebih lanjut disampaikan oleh Edi Perwarto bahwa setelah rapat penyampaian ini fraksi-fraksi di DPRD Provinsi Jambi akan membahas dan memberikan tanggapan terhadap penyampaian dari Gubernur Jambi Edi Perwarto berharap setelah pembahasan Ranperda ini dapat dibuatkan perdanya Ada satu kaitan pendudukannya dulu RPJ-PD Rencana Pembahasan Jaga Panjang Daerah Dari 2025-2045 Pak Kepul sudah menyampaikan beberapa strategis yang akan kita memang dalam RPJ-PD dan sebagainya tadi Gubernur Jambi ini harus terintegrasi dengan pusat jangan sampai nanti ada perbedaan yang prinsip sehingga memang tujuan untuk pembangunan dan kejahatan tidak terwujud makanya nanti kita habis ini fraksi-fraksi memberikan tanggapan kemudian nanti bikin pasus kemudian segera digunakan perkemudahan segera dibikin perdanya maksudnya perdanya secara disanggap karena harapan kami di perode ini tinggal 2 bulan ini yang PR-PR kami kami coba akan kebutuh untuk kami selesaikan Rian Chen Chen, Cik TV, Melaporkan